Prinses Terling, seorang putri dinasti Qing yang tidak hanya memosona tapi juga memiliki kehidupan yang penuh warna. Ia memiliki seperempat darah Amerika, menjadi dayang favorit Ibu Suri Chessie sekaligus guru bahasa Inggris untuk Kaisar Kuangshui, traveling keliling dunia, dan terakhir menikah dengan seorang Amerika bernama Thaddeus White. Ia pun berimigrasi ke Amerika dan menghabiskan sisa hidupnya di California. Bukunya, Two Years in Forbidden City, sempat menjadi bestseller di tahun 1911. Namun buku ini juga menuai kontroversi karena ia menggunakan titel Prinses Terling untuk namanya. Siapa sebenarnya Terling ini dan benarkah dia adalah seorang putri dari dinasti Qing? Terlahir dari keluarga seorang pejabat, ayahnya Yu Kang dulunya adalah diplomat yang pernah ditugaskan sebagai duta besar di Jepang dan di Perancis. Ibunya Louisa Pearson adalah hasil hubungan dari seorang pedagang Amerika asli dari Boston dengan seorang wanita Shanghai. Kasus seperti ini banyak terjadi di China di masa itu di mana banyak orang asing yang datang ke China baik untuk berdagang maupun menjadi diplomat mengambil gundik seorang wanita lokal. Dan kemudian ketika orang-orang ini kembali ke negara asal mereka, mereka akan meninggalkan anak dan ibu ini tanpa peduli bagaimana nasibnya. Bagaimana Louisa Pearson diperlakukan oleh ayahnya yang asli Boston dan meninggal di Shanghai, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas Louisa Pearson dinikahi sebagai istri resmi dan satu-satunya oleh pejabat Yu Kang. Mereka memiliki total empat orang anak, dua orang putri yaitu Terling dan Rongling yang keduanya menjadi dayang favorit dari ibu Suri Cesi, seorang putra bernama Sun Ling yang menjadi fotografer, sekaligus satu-satunya orang yang pernah mengambil foto dari ibu Suri Cesi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Xing Ling yang bekerja sebagai sekretaris di kedutaan China Perancis. Yi Kang dan Louisa Pearson memberikan anak-anak mereka kebebasan yang nyaris tidak pernah didengar di masa itu. Mereka memperbolehkan kedua putrinya untuk belajar dansa kontemporer bersama Isadora dan Ken, mengirim mereka ke sekolah katolik dan memperbolehkan mereka menghadiri teater, pesta dansa, termasuk berdansa ala barat dengan close body contact dengan pria asing. Sesuatu yang sangat ditabukan dalam budaya China di masa di mana sentuhan kulit antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang bukan keluarga ataupun suami istri adalah hal yang sangat ditabukan. Keempat anak mereka ini juga fasi berbahasa selain Mandarin, tapi juga Inggris, Perancis, dan bahkan bahasa Jepang. Sebuah video dari tahun 1930 yang merekam Derling Berbitato di Amerika berhasil memukau dunia dengan kefasihan bahasa Inggrisnya dan dandanannya yang unik ala Putri Manchu dari dinasi Qing. Kalian bisa lihat videonya. Keempat anak-anak ini juga tidak ada yang mengikuti ajaran leluhur, tetapi keempatnya dibaptis secara katolik ketika mereka berada di Perancis atas izin Yikeng dan Louisa Pearson. Kebebasan yang diberikan oleh Yikeng ini menuai banyak hujatan dan kecaman di China sendiri. Tetapi untungnya Ibu Suri Cesi sangat menyukai sentuhan modern yang mereka bawa. Dan segera setelah Yikeng membawa keluarganya pulang ke China setelah masa tugasnya berakhir, Ibu Suri Cesi segera menyuruh kedua putrinya Terling dan Rongling beserta dengan Louisa Pearson untuk masuk istana menjadi dayang-dayang Ibu Suri. Menurut pengakuan Terling sendiri, ia dan saudarinya Rongling adalah dua dayang yang paling disayang oleh Ibu Suri. Salah satu alasannya karena kefasihan berbahasa mereka, di mana mereka bisa berperan sebagai translator dadakan. Saking sayangnya Ibu Suri Cesi terhadap kedua gadis ini, menurut pengakuan Terling, Ibu Suri bahkan memberikan gelar cincu keke kepada Terling dan saudarinya. Cincu keke ini adalah gelar Princess of the Third Rang, gelar yang sama dengan yang diberikan kepada Putri Hwan Chu dari drama populer tahun 2000-an. Entah benar entah tidak, namun melihat tidak adanya dekrit kekaisaran yang dikeluarkan oleh Kaisar Kwang Sui untuk meresmikan gelar ini ataupun upacara penobatan. Bahkan Terling sendiri pun mengaku gelar ini hanya berlaku selama dia tinggal di istana terlarang dan tidak boleh digunakan di luar istana. Mereka tinggal di istana dari tahun 1903 sampai 1905 ketika Yu Keng jatuh sakit dan satu keluarga itu kemudian berpindah tinggal ke Shanghai. Dalam bukunya Two Years in the Forbidden City, Terling mengaku bahwa dirinya adalah seorang putri dari keluarga Manchu. Namun pada aslinya ayahnya Yu Keng berasal dari etnis Han, ibunya Louisa Pearson apalagi gak bisa dianggap karena dia hanyalah anak dari seorang Amerika, pedagang dari Boston dengan seorang rakyat jelata dari Shanghai. Pernikahan Yu Keng dengan Louisa Pearson dikala itu bahkan menimbulkan banyak hujatan dan celaan. Sampai ada yang menyebut Louisa dengan sebutan Pan Ye Kue atau arti harafianya adalah separuh setan asing. Sebuah sebutan yang percaya deh itu kasar banget. Bahkan kalau bukan karena Yu Keng dan Louisa Pearson adalah pejabat kesayangan dari ibu Suri Cesi, bisa saja karena keputusannya ini, bisa saja Yu Keng dipecat dari jabatannya atau dihukum berat. Salah satu kolega dekat Yu Keng di foreign office, seorang pria berkebangsaan Inggris, Robert Hart, bahkan mengakui bahwa ia tidak pernah bisa mengerti apa alasan Yu Keng menikahi Louisa Pearson selain karena hubungan cinta. Setelah kepindahan keluarganya ke Shanghai, Terling bertemu dengan seorang pria berkebangsaan Amerika yang bernama si Tedious White. Mereka kemudian menikah dan Mr. White membawa Terling ini untuk pindah berimigrasi ke California, di mana Terling mengajar bahasa China di University of Berkeley sampai di akhir hidupnya. Ketika ibu Suri Cesi meninggal di tahun 1908 dan memorinya dikotorkan oleh berbagai rumor dan propaganda yang disebarkan oleh maksud bebuyutannya, Kang Yo Wei, maka Terling pun atas dasar kedekatannya dengan ibu Suri Cesi mengeluarkan sebuah buku, Two Years in the Forbidden City, di mana di dalam buku ini ia menggambarkan ibu Suri Cesi, yang lazim disebut dengan sebutan Lao Foye atau The Old Buddha, sebagai seorang wanita yang lemah lembut, baik hati, yang selalu ramah terhadap para dayang-dayang dan pelayan-pelayannya, namun juga memiliki sisi sangat tegas ketika beliau sedang menghadapi masalah kenegaraan. Gambaran ini sangat jauh berbeda dengan gambaran modern tentang ibu Suri Cesi, di mana beliau selalu digambarkan sebagai seorang wanita yang haus kemewahan dan haus kekuasaan. Buku ini diterbitkan di tahun 1911, tepat ketika Xinhai Revolution meletus dan mengakhiri masa feodalisme China sekaligus dinasti Qing itu sendiri, dan sempat menjadi bestseller. Terling menulis total delapan buku yang menceritakan tentang pengalaman hidupnya di dalam istana terlarang dan kedekatannya dengan ibu Suri Cesi. Buku-buku ini tidak hanya membuka mata kita terhadap karakter sesungguhnya siapa sebenarnya ibu Suri Cesi ini, tapi juga memberikan kesempatan untuk kita melihat sekilas tentang kehidupan para bangsawan dan wanita-wanita kekaisaran dan perjuangan mereka dalam menghadapi era kekacauan yang menggerogoti dinasti Qing. Buku Two Years in the Forbidden City ini kini tersedia secara gratis di projectgutenberg.org. Buat kalian yang pengen baca, gue kasih linknya di kolom deskripsi, kalian bisa cek. Atau kalau kalian males untuk baca online dan lebih pilih baca dari komputer, laptop, Kindle, whatever dalam bentuk PDF, gue juga punya filenya, bisa tinggalin alamat email kalian di kolom komentar, nanti akan gue kirimin PDF-nya. Gratis! Di tahun 1944, di usia 59 tahun, Terling meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Ia ditabrak ketika sedang menyeberang jalan di depan tempat kerjanya, University of Berkeley. Dalam sertifikat kematiannya, nama Terling ditulis sebagai Elizabeth Antoinette White, nama yang dia gunakan ketika di Amerika. Namun suaminya, Mr. Thaddeus White bersikeras, agar di sertifikat kematiannya itu ditambahkan juga satu kalimat, also known as Princess Terling. Sampai akhir hayatnya, terlepas apakah gelar putri Terling ini benar atau tidak, resmi atau tidak, yang jelas impian Terling untuk menjembatani jurang diskriminasi antara dunia timur dan dunia barat di kala itu, serta kehidupannya yang penuh warna yang dia tuliskan dalam buku-bukunya, masih bisa terus memberikan kita pelajaran sampai hari ini. Episode ini adalah bagian dari serial gue, Wanita-wanita Mancu, yang mengguncang sejarah dari channel gue The Show Village. Kalau kalian pengen nonton episode lainnya, bisa langsung klik playlist yang tertera di layar gadget kalian. Jangan lupa juga like, share, subscribe, notifikasinya dinyalain. I'll see you in the next episode. Bye-bye!